Itulah enaknya, kalau bisa membuat sendiri pedang minecraft untuk anak. Pedang minecraft api dan pedang es ini, gampang pembuatannya dan murah biayanya. Gak percaya? Ayo kita buat. Anda yang pemula pun, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan memandu Anda untuk membuat pedang minecraft. Untuk membuatnya, hanya memerlukan busa eva, lem, dan cat. Langkah pertama adalah membuat pola pedangnya. Saya sudah menyiapkan polanya pada deskripsi video. Anda tinggal mendownloadnya, lalu mencetaknya pada kertas. Sedikit saran juga saat mencetak, Anda gunakan settingan draft pada printer, atau settingan dengan kualitas dan saturasi yang rendah untuk menghemat tinta. Setelah tercetak, tugas selanjutnya adalah menggabungkan semua pola pedang tersebut. Gunting di bagian luar gambar sesuai pola di setiap lembaran kertas. Untuk menyatukannya, bisa memakai lem kertas pada persambungan pola. Saya menggunakan plaster dua sisi, atau double tap. Rangkai setiap sambungan sehingga pola pedang terbentuk utuh. Lalu Anda mengguntingnya seperti terlihat di video. Tujuan menggunakan pola yang tercetak adalah agar kita dapat menghemat waktu. Setelah pola pedang jadi, kita lalu menempatkannya pada lembaran busa eva. Gunakanlah double tip atau lem kertas. Pada tahapan ini, kita menggunakan pola kertas untuk membentuk pola pedang di atas busa eva. Busa eva yang saya gunakan ketebalannya adalah 5 mm. Oh iya, lembaran busa eva bisa diganti dengan kardus tebal, jika Anda ingin membuat pedang tersebut dari material kardus. Pola yang dibuat di lembaran busa eva adalah sebanyak 3 lembar. Tujuannya adalah agar pedang Minecraft yang dibuat, nantinya tidak letoi karena akan diperkuat dengan penahan kawat. Anda juga bisa langsung menggunakan busa eva dengan ketebalan di atas 5 mm. Tetapi hasilnya nanti bisa letoi setelah pedang jadi. Untuk estimasi biaya pembuatan pedang Minecraft ini, rinciannya bisa dilihat sebagai berikut. Sekarang tahapan selanjutnya, yaitu lembaran pola pedang tadi sebanyak 3 lembar, kita akan satukan dengan mengisi kawat di bagian tengahnya. Kawat yang dipakai tujuannya untuk menegakkan pedang agar tidak terlalu lentur setelah jadi. Agar aman, maka panjangnya diatur supaya tidak sampai ke ujung. Selain itu dipakai kawat kecil untuk menegakkan bagian sayap pedang. Caranya, kawat kecil dibuat pola dan dililitkan pada kawat utama. Pada video, dilitkan diulang sebanyak 2 putaran dan dirapikan. Setelah terbentuk pola kawat, lalu digambar pada lembaran busa eva dengan menggunakan spidol. Selanjutnya kita buat lubang atau iris dengan mengikuti pola tersebut. Selain menggunakan kawat, material lain yang bisa digunakan adalah kayu atau plastik. Disesuaikan dengan bahan yang mudah Anda dapatkan. Setelah lubang pola kawat jadi, saatnya kita menempelkan ketiga layar busa eva tersebut dengan menggunakan lem sintetik. Lembaran busa eva bagian bawah pada satu sisinya kita oleskan dengan lem. Cara pengolesan dilakukan secara merata sehingga semua permukaan terlapisi lem. Sesudah itu, biarkan mengering selama 5 menit sambil kita mengoleskan juga lem pada layar kedua yang sudah kita lubangi dengan pola kawat tadi. Kita oleskan juga lem secara merata pada permukaan busa eva. Perlu Anda ketahui bahwa jika cara pengeliman dilakukan dengan benar, daya kekuatan dekat busa eva ini nantinya sangat kuat dan tidak mudah lepas. Tipsnya adalah, jangan menempelkan langsung, tetapi biarkan dulu lemnya mengering. Setelah cukup dibiarkan mengering, tempelkan layar 1 dan layar 2 seperti terlihat pada video. Ingat untuk menempelkan secara hati-hati dan presisi, karena jika salah posisi, maka lapisan akan sulit untuk dibuka kembali. Tipsnya adalah, mulai lakukan pengeleman dari ujung bawah. Selaraskan posisinya, lalu tempelkan sedikit demi sedikit ke bagian atas sambil tetap mengatur posisinya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan kawat sesuai pola yang sudah dibentuk. Kemudian kita lakukan lagi pengeleman. Lapisan kedua di lem permukaannya untuk direkatkan lagi ke layar 3 dari busa eva. Ini juga supaya kawat tertutup di bagian tengah layar. Cara pengelemannya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sekarang pola dasar pedang sudah terbentuk dengan ketebalan 15mm yang terdiri dari 3 lapisan busa. Tunggu hingga lem mengering betul sebelum dilakukan pemotongan pedang sesuai pola yang ada pada kertas. Keunggulan memakai 3 layar yang telah dikuatkan dengan penahan kawat adalah pedang tetap kuat karena adanya penahan kawat, tetap lentur dan tidak letoy, dan aman dimainkan oleh anak sebab kawat terlindungi oleh lapisan busa eva di layar luarnya. Sekarang adalah tahapan pemotongan. Untuk tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati. Gunakan pisau kater dan penggaris dari besi. Caranya tinggal mengikuti pola kertas yang sudah di print. Potong sesuai arah garis seperti pada tampilan video. Untuk mendapatkan potongan yang rata pada busa eva, tipsnya adalah gunakan pisau kater yang tajam. Jika pisau Anda kurang tajam, hasil potongan pada busa eva akan tampak berserabut. Jika pola kertas sudah kita pakai, bisa digunakan lagi sebagai pola pada busa eva lainnya. Itulah gunanya kenapa kita tidak menggunakan lem permanen di awal tadi pada pola kertas. Selanjutnya adalah tahapan pengecatan. Tahapan pengecatan pedang dapat dilakukan menggunakan kuas ataupun dengan alat semprot cat atau spray. Kedua metode ini memiliki perbedaan hasil dan cara pengecatan. Pada video, kita melakukan pengecatan dengan menggunakan kuas. Metode pengecatan dengan spray akan kita ulas di video yang akan datang. Pengecatan dilakukan dengan mengikuti garis pola dari kertas tadi yang dipertegas dengan menggunakan pulpen. Pilihan warna dapat kita atur sendiri, tetapi umumnya pola pedang Minecraft menggunakan tiga warna. Cat yang digunakan bisa cat minyak, cat akrilik seperti yang saya pakai, ataupun cat berbahan dasar air. Yang perlu diperhatikan untuk memberikan lapisan dasar berupa cat pelapis anti bocor sebagai dasarnya. Sebab busa eva mempunyai pori yang akan menyerap cat. Setelah jadi, pedang Minecraft ini bisa dimainkan oleh anak. Oke, demikian panduan membuat pedang Minecraft sendiri. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sharing video ini jika bermanfaat. Ditunggu komentar, kritik, dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!